Oke, bismillahirrahmanirrahim An-Nasyaa Tushani Pengetahuan yang kedua Yang perlu kami sampaikan Adalah Di An-Nasyaa Tushani ini Ya, ikra Walahabtun Di, apa itu Yang pertama, yang perlu kalian Pahami Adalah bacaan Bacaan yang ada Di sini Ikra walahabtun Baca walahabtun Dan juga tidak ada, apa itu, batasan Farhani yadabu ilal madrasah Kula yaumin Ini contoh Farhani yadabu ilal madrasah Bil'amas Apa itu, mensingkronikan saja Hasanataktubu addarsah Bil'usbu'il qadim Oke Di Pengetahuan An-Nasyaa Tushani ini Perlu kami sampaikan Bahwa Indikator Yang harus kita bangun Adalah Kata Ganti Ya Kata ganti Atau kata kerja Yang disitu Menunjukkan arti Yang sudah dikerjakan Artinya Masa lambau Kalian bisa Perhatikan disitu Ada Contoh Kata ganti Dia lagi-lagi Kata ganti Hua Kata ganti Huma Hua Satu orang Huma Dua orang Hum Itu banyak Nah Kemudian itu ketika kita masukkan Ya Kedalam Kata kerja Yang menunjukkan Arti pekerjaan yang sudah Lambau Atau yang sudah dikerjakan Maka kalian bisa perhatikan Dengan Wazan Atau dengan Apa itu Ukuran Fa'ala Hua Fa'ala Huma Fa'ala Hum Fa'alu Nah ini Kalian perhatikan dulu Ya Kalian perhatikan dulu Insyaallah nanti kalian akan paham Hiya Fa'alat Huma Fa'alata Hunna Fa'alna Anta fa'alta Antuma fa'altuma Antum fa'altum Ante fa'alti Antuma fa'altuma Ya Antunna fa'altuna Ana fa'altu Nahnu fa'alna Nah Dari Apa itu Dua Mir'in yang jumlahnya ada 14 Ini Ketika Diterapkan Ke Kata kerja yang sudah dilakukan Maka Kalian akan bisa membedakan Mana tahu yang menunjukkan Arti dia lagi-lagi satu Maka Wazahnya Ukurannya Ya Atau timbangannya Yaitu dari kata Fa'ala Fa'ala Dari tiga Huruf Fa' Ain Lam Ini menunjukkan Arti Bahwa Dia sudah melakukan Jadi tidak ada tambahan Sama sekali Fa'fi'il Ain fi'il Lam fi'il Kemudian Yang kedua Kata kerja Yang sudah dilakukan Tapi disitu Ada kata Menyimpan kata ganti Ya Dua orang Menurutkan dua orang Maka Di Lam fi'ilnya Itu harus ditambahin Dengan alif Makanya disini apa Fa'ala Menjadi Fa'ala He'jaro Menjadi He'jaro Kemudian Yang Kata kerja lagi Yang menunjukkan Arti pekerjaan Yang dilakukan Oleh orang banyak Maka Di Lam fi'ilnya Ya Fa'fi'il Ain fi'il Lam fi'il Di akhir kalimat Ini kan berupa Lam Itu ada tambahan Wawu dan Alif Fa'ala Fa'ala Fa'alu Ini artinya bahwa Mereka semua Telah melakukan Pekerjaan Ya Mereka semua Telah melakukan Pekerja Pekerjaan Ini mulai dari Fa'ala Fa'ala Fa'alu Ini semuanya adalah Menunjukkan Arti bahwa Yang melakukan Pekerjaan itu Adalah Lakilah Laki-laki Nah itu Laki-laki Jadi tidak Perempuan Tapi Dari Dhamir Atau Dhamair Mulai Hua Huma Hum Ini Setelah Menunjukkan Arti laki Ini kebalikannya Kalau perempuan Kalau perempuan Setelah Lampi'il Itu ada Tambahan Yaitu Tak Taknis Tak Dullulil Mu'annas Yaitu ada Tak Tidak Tak Marbutoh Tapi Tak Taknis Fa'ala Menjadi Fa'alat Dengan Disukun Akhir Dari Huruf Yang ada Ini Menunjukkan Arti bahwa Itu perempuan Yang Telah Melakukan Pekerjaan Kemudian Huma Karena Disini Kata Gantinya Adalah Tadun Lulil Mu'annas Menunjukkan Arti perempuan Maka Huma Tadi Yang awalnya Tambahnya Adalah Tak Ditambahi Dengan Alif Fa'alat Menjadi Fa'alata Artinya Apa Mereka Berdua Perempuan Kedua Perempuan Itu Telah Melakukan Bekerja Pekerjaan Ya Kalian Bisa Pahami Itu Kemudian Huna Ya Huna Kalian Bisa Lihat Yang Huna Itu Yang Huna Itu Menunjukkan Arti Bahwa Kata Huna Itu Kata Ganti Yang Menunjukkan Arti Itu Perempuan Banyak Ya Perempuan Banyak Sedang Telah Melakukan Pekerjaan Makanya Apa Itu Ketika Digandeng Huna Domir Huna Digandeng Atau Digabung Dengan Kata Ganti Fa'alata Maka Menjadi Fa'alna Ya Fa'alna Dalam Fi'ilnya Itu Tidak Menjadi Tasjid Tidak Menjadi Tasjid Dan Juga Tidak Berharokatan Fathah Tapi Harus Berharokatan Sukun Huna Fa'alna Ya Ini Jelas Ini Jadi Ada Perbedaan Di Mudakar Dan Juga Di Mu'anas Ini Semua Antara Hua Humah Hum Hia Humah Huna Itu Adla Dhamir Gho'ib Artinya Dhamir Yang Kata Ganti Yang Tidak Tampak Gho'ib Artinya Orangnya Itu Tidak Ada Ya Kemudian Yang Anta Fa'alta Antuma Fa'altuma Antum Fa'altum Itu Semua Adalah Dhamir Kata Ganti Lil Mukhotob Yang Artinya Itu Diperuntukkan Bagi Siapa Bagi Orang Yang Sedang Berbicara Ya Bagi Orang Yang Sedang Berbicara Contohnya Saat Ini Pak Adi Sedang Berbicara Dengan Kalian Maka Ini Namanya Mukhotob Pak Adi Berbincang Dengan Kalian Contoh Anta Contoh Lagi Dalam Bentuk Kalimat Korota Hal Korota Apakah Kamu Telah Membaca Ini Contoh Berarti Apa Pak Adi Berbicara Dengan Kalian Ya Dengan Kamu Kalau Antuma Fa'alta Ini Kamu Menunjukkan Arti Satu Ya Lil Mukhotob Antuma Ini Juga Menunjukkan Arti Kamu Berdua Ini Berhadapan Anta Ya Saya Berbicara Dengan Muhammad Dan Umar Berhatikan Orangnya Berdua Ana Ya Atau Atakal Lamu Ma'asyapa Ya Nah Ini Kalau Dalam Bentuk Contoh Di Kata Kerja Berupa Fi'il Mahdi Atau Yang Sudah Dikerjakan Maka Tinggal Digabung Caranya Bagaimana Yang Awalnya Fa'ala Dilam Fi'ilnya Itu Ketika Dimasuk Indomir Maka Dilam Fi'ilnya Itu Harus Di Harokat Sukun Fa'alta Kalau Tadi Anta Yang Diajak Berbicara Fa'alta Harokat Akhir Tetap Masih Utuh Ya Fa'alta Antuma Fa'altuma Antum Juga Sama Fa'al Fa'altum Jadi Satu Dua Tiga Ini Diperuntukkan Untuk Kamu Laki-laki Atau Kamu Muhottob Tatlulil Mudhakar Yaitu Saya Berbicara Dengan Lawak Dengan Saya Berbicara Dengan Kamu Tapi Diperuntukkan Ke Yang Laki-laki Tidak Yang Perembu Perembuan Nah Kemudian Setelah Itu Baru Kalian Perhatikan Lagi Setelah Anta Antuma Antum Anti Ini Diperuntukkan Untuk Siapa Anti Itu Diperuntukkan Untuk Dhamir Muhottob Tapi Yang Menunjukkan Arti Mu Anas Saya Berbicara Dengan Bu Evi Saya Berbicara Dengan Bu Siapa Ini Contoh Ya Dengan Apa Tidak Jauh Berbeda Seperti Di Atas Cuma Yang Menunjukkan Arti Jama Yang Banyak Ya Disini Juga Tidak Jauh Berbeda Antuna Faaltuna Ana Ana Faaltu Ana Menunjukkan Arti Saya Yaitu Domir Lil Mutakallim Ya Domir Mutakallim Wahdah Kalau Nahnu Domir Mutakallim Ma'aghiri Ini Nahnu Faalna Ana Faaltu Kenapa Disini Faaltu Karena Ana Disini Bukan Artinya Kita Bukan Ana Disini Artinya Saya Ini Ketika Dimasukkan Atau Ketika Masuk pada Kata Kerja Berubah Fiil Mati Tadi Maka Anak Ini Dikanti Dengan Harokat Tu Ya Bisa Dipahami Sampai Situ Sebelum Nanti Kita Melanjutkan Ke Yang Lainnya Yuk Silahkan Tanyakan Dulu Kalau Masih Bingung Halo Halo Assalamualaikum Bingung Apa 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 Oke Kalau Itu Menurut Saya Dari Pak Hadi Sudah Cukup Nanti Selanjutnya Monggo Untuk Bu FI Bisa Dilanjutkan Dari Pak Hadi Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari